Dan sekarang kita ketemu para mahasiswi-nya yang ada di Asmi Santa Maria dan tinggal di asrama. Nah, seperti apa mereka kita ngobrol-ngobrol dan bagaimana tinggal di asrama? Bersama saya ada Tina, Lina, dan Deborah. Wala, selamat sore. Selamat sore, Ramo. Gimana nih, nggak tidur siang kalian? Baik, kalian kenalan dulu nama dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Ostina. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang saya semester 6. Semester 6 di Asmi, ya? Di Asmi, ya. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya berasal dari Flores, Suarantuka. Saya sekarang berada di semester 4 di kampus Asmi Santa Maria, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Deborah. Saya berasal dari Cilacat. Sekarang saya di semester 2. Di Asmi, Santa Maria di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Oke, baik. Sekarang soal asrama nih. Kenapa kamu milih tinggal di asrama? Kenapa nggak di kos? Di Jogja kan banyak kos-kos dan kesannya lebih bebas. Kenapa di asrama? Iya. Sebenarnya saya dikasih orang tua saya itu kebebasan. Oke. Karena waktu dari SMP, SMA saya itu harus ngikut orang tua di asrama kan, Romo. Oke. Dulu saya asrama, asrama Santa Catarina Bali Gedi. Saya dulu SMA dan SMP di Sopo Surung, Romo. Oke. Jadi, selama 6 tahun itu saya harus tetap di asrama gitu. Oke. Tapi pada saat kuliah, saya diberikan kebebasan oleh orang tua saya. Jadi, itu terserah saya. Saya mau asrama, mau kuliah di mana itu saya yang mencari sendiri gitu, Romo. Terus, setelah itu, ketika saya, karena saya nggak diantar ke sini, Romo. Jadi, saya ke Jogja itu sendirian gitu. Jadi, pada saat itu, saya tahu ada asrama ya, saya masuk asrama aja. Masuk asrama ya. Ngapain di luar gitu, Romo. Karena udah terbiasa mungkin sama peraturan asrama dan memiliki teman yang banyak. Karena kalau di kos kita, rasanya sendiri nggak, Romo. Jadi, nggak banyak yang bantu. Misalnya, sakit nih. Pasti teman-teman pada open gitu. Kayak membantu, menjaga, bisa merawat gitu. Saling menolong satu sama lain. Jadi, sejak kecil kamu di asrama gitu ya? Iya, Romo. Anak asrama. Iya, itu lah. Udah sembilan tahun saya di asrama. Hei, Kelina. Apa acara harian di asrama ini? Yang selama saya alami, selama saya di asrama ini, Romo. Acara harian, seperti biasa, setiap hari minggu, kami mengikuti perayaan ekaristi di Kapel Suster, Romo. Itu nanti lektornya atau bacaan dan masmurnya itu digilir sama anak-anak asrama, Romo. Bergantian, Romo. Oke. Ya, ada jadwalnya. Terus, setiap hari Jumat pada masa Pasca, kita mengikuti jalan salib di Kapel pada pukul 6 sore, Romo. Oke. Terus, setiap hari Sabtu, kami semua anak asrama melakukan, apa namanya? Kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti bersama pada hari Sabtu, setiap pagi, Romo. Tapi jamnya enggak ditentukan, Romo. Nanti disepakati bersama dalam forum. Setiap malam, kami melakukan doa pada pukul 8 untuk melakukan doa bersama dan membahas forum apa yang akan kami bahas tentang asrama kami, Romo. Oke. Seperti itu kegiatan kami di asrama. Ini kalian enggak, kayak acaranya kayak acara suster, itu enggak jadi suster nanti kalian. Iya, biar lah. Sangat suci sekali acaranya. Iya, Romo. Doa-doa gitu ya. Itu makanya kami enggak pernah merasakan kesepian, Romo. Kan ada kegiatan selalu, kan Romo. Ada kegiatan selalu. Ya, jadi kayak gitu, Romo. Baik, Demura, apakah ada pembinaan khusus di asrama ini? Ada, Romo. Dulu kan sebelum pandemi, itu setiap semester pasti ada rekoleksi. Tapi semenjak ada pandemi ini, ya kami cuma ada kegiatan sehari-hari doang. Jadinya diliburkan. Oke. Jadi, tetap ada pembinaan kerohanian juga ya? Iya. Pembinaan karakter juga ada? Ada, Romo. Apa kegiatannya biasanya? Yang biasanya itu yang pada saat rekoleksi. Rekoleksi itu juga. Itu pasti dibawakan sama suster. Biasanya dari suster Semarang. Oh, SF Semarang. Oh, ya Semarang. Oke. Belajar disiplin, belajar apalagi. Jadi... Tata kerama. Tata kerama juga? Iya. Wow, keren ini asrama yang menjadikan kalian anak-anak saleh ini. Amin.